Halo Assalamualaikum bertemu lagi dengan Mak Seven nah teman-teman gimana kabarnya kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun pokoknya sehat jasmani dan rohani amin pagi ini sebelum Mak Seven itu bersama dengan anak-anak seperti biasa Mak Seven menyempatkan diri untuk masak, untuk menuk keluarga teman-teman sekarang Mak Seven ini ada di belakang rumah, Mak Seven itu mau ngambil daun pisang teman-teman, ini ya Mak Seven mau ambil dulu nih perlunya segini aja yuk kita lanjut ke dalam, Mak Seven itu mau masak-masak nah kali ini Mak Seven itu mau karena di kulkas ada kepala ayam yang dibeli sama Pak Su jadi mau Mak Seven olah di bumbu rica-rica oke kita lanjut aja ke dalam kita lihat bumbunya apa sih ya sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Mak Seven terima kasih teman-teman yang udah menonton sepenuhnya dan mendukung sepenuhnya untuk channel Mak Seven yuk gak usah lama-lama kita lanjut aja ke dalam mau lihat bumbu-bumbunya ya sekarang Mak Seven udah ada di dapur aja ya kita lihat bumbunya adalah bahan utamanya adalah kepala ayam ini sudah Mak Seven rebus ya teman-teman dibuang airnya dan bumbu-bumbunya adalah ada kemiri, bawang putih, ada cabai rawit ini rencananya untuk taburan aja dan ini ada cabai keriting, bawang merah ya Allah sakutil-kutil ya bawang merah ada daun salam, ada daun jeruk, ada serai, ada lengkuas, ada jahe ini Mak Seven gunain gula merah nah kalau ada kunyit wungkulan seperti ini ya itu bisa digunakan karena tempat Mak Seven itu lupa beli tempat Abang Madun jadi Mak Seven gunain kunyit bubuk dan ketumbar bubuk serta kalau kurang pedas Mak Seven kasih ladaku nah bahan-bahan ini itu dihaluskan kecuali serai, lengkuas, jahe, daun salam daun jeruk dan juga cabai rawit kita langsung aja menghaluskan bumbu ya ini bahan yang sudah Mas Seven haluskan kita masukkan aja untuk menggongso ya teman-teman jadi ini digongso sampai wangi ini kita hilangkan dulu airnya ya karena tadi Mas Seven blender pakai air bukan pakai minyak jadi disatkan dulu baru ditumis sama minyak goreng ini sudah saat kita tuang minyak goreng untuk menumis lalu diublek-ublek tumis sampai wangi ya teman-teman biasanya kalau sudah wangi itu dia akan berubah warna kita masukkan pula bahan-bahan yang dikeprek tadi ya lalu diublek-ublek sampai wangi kita masukkan juga ketumbar bubuk kira-kira 1 sendok makan dan setengah sendok teh kunyit bubuk karena Mas Seven tadi enggak beli ya teman-teman lupa banget jadi di rumah ada bubuk ya wih pakai bubuk aja diublek-bublek terus pokoknya sampai mateng sampai wangi ini sepertinya udah mateng teman-teman dan baunya pun udah semertak wanginya kemana-mana kemudian kita masukkan kepala ayam yang sudah direbus ya jadi Mas Seven gunain kepala ayam ini adalah ayam yang itu loh boiler ya namanya itu mungkin seperti itu tapi kalau Mas Seven bilang itu adalah ayam blekuk karena bentuknya itu gendut banget ya jadi ayam blekuk mungkin biasanya disebut itu adalah ayam boiler nah ini kita udek-udek nanti bisa ditambah dengan air baru diamkan dulu agar bumbunya meresap kemudian jangan lupa garam, gula, dan kaldu bubuknya serta diicip-icip ya sini Mas Seven tuangin bekas bumbunya ya teman-teman sayang kalau mau dibuang nanti mubazir nah kita diamkan bumbunya biar merasuk sampai ke porpori kepala ayam biar ayamnya itu gak keras kepala ya teman-teman kita masukkan cabai rawitnya dan gula merah ya teman-teman ini tadi sudah Mas Seven masukkan garam serta kaldu bubuknya jadi kita tunggu aja sampai bumbu merasuk ke dalam pori-pori ikan ini prosesnya sudah selesai semua bahan sudah Mas Seven masukkan dan sudah Mas Seven icip-icip rasa ya rasanya mantu banget nah ini udah mateng jadi agak ada kuah-kuahnya sedikit gitu ya enak banget nih nih lomboknya berenang-renang oke ini udah mateng udah siap untuk disajikan kita matikan nah seperti ini teman-teman penampilan dari Rita-Rica kepala ayam bleguk atau boiler ya nah jadi seperti ini ini rasanya mantul banget enak banget apalagi kalau disandingkan dengan acar wah pokoknya mantep ini Pak Su ini suka banget sama sayur ini ya teman-teman nah keceng kere ketok ya nah pokoknya enak-enak endol kekendol-kendol 346 menit kemudian oke teman-teman mungkin sampai disini dulu kebersamaan dengan Mas Seven umok-umok dipawananku karena sekarang udah hampir jam 10 pagi dan waktunya Mas Seven akan bergabung dengan anak-anak untuk belajar nah hari ini Mas Seven tadi buat Rica-Rica kepala ayam bleguk ya atau ayam boiler biasa disebut seperti itu nah ini seperti ini teman-teman sebentar ya Mas Seven ambilkan nah kan ini kesukaannya Pak Su enak banget rasanya hmm baunya pun semeriwing semeriwing ya teman-teman oke teman-teman cukup sekian semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda untuk menyajikan menu-menu yang teristimewa untuk keluarga serta dapat menjadi hiburan untuk kita semua amin amin ya robal alamin mohon maaf jika Mas Seven ada salah-salah kata kita tetap harus sehat pokoknya di cuaca sekarang ini itu adalah perubahan musim ya teman-teman jadi sangat mengganggu dengan kesehatan kita jadi kita harus perbanyak minum air putih makanan yang bergizi dan juga berolahraga ya setidaknya seminggu sekali ya teman-teman dan jangan jajan sembarangan ya untuk anak-anak salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba mwah mwah selamat mencoba selamat mencoba